Tengok sih sebenernya lagu kalau dia inget sih Lagu tuh, gue bikin lagu tuh gue mau nyombong dikit ya Gue tuh bikin lagu kayak tulus ngomong kayak nyanyi gitu Dan gue bikin lagu kayak gitu tadi Buku 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 Tengok tangan lo dong Lagu kedua Masih tentang buku Karena tentu saja di acara peluncuran buku Ada yang pernah nonton Youtube Kisah Tanah Jawa Oh Youtube kayaknya kayaknya ngomongin buku Oh Ifreak ya Oke, gue balik ke buku Buku terakhir yang saya baca adalah buku gambar Pasong Dan saya banyak terinspirasi karena dengan melihat halaman kosong Kita kadang-kadang dipacu untuk mengisinya dan membuat otak kita terus bekerja Dengan bekerjanya otak, maka mau tidak mau, darah menjadi lancar Semua syaraf menjadi hidup Sehingga memacu kita untuk berkreasi Seperti lagu berikut ini Dulu yang syaraf-syaraf berkreasi Bukan itu lagunya Bukan itu lagunya Tapi judulnya udah saya mau masukin ke album terbaru saya Lagu berikut ini Menceritakan tentang hayalan seorang anak kos Terus 25 tahun ke depan Gimana rasanya Atau bagaimana dia bakal berreaksi Kalau dia ternyata hidupnya sukses dan banyak uang Ternyata dia Eh, mwendo Mau pulang? Selalu dulu Aduh, yaudah Sampai baik-baik Ketika sukses Seseorang akan banyak Menghabiskan waktunya dengan Tidak melakukan apa-apa Seperti lagu berikut ini Judulnya Aku Tidak Ingin Ngapak-ngapain Tadi aku malu lagu baru nih Aku gak pengen Ngapak-ngapain 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 Aku gak pengen Ngapak-ngapain 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 Kerja keras cuma buat mereka yang pemalas Sementara aku adalah pengangguran yang bergelas Kerja keras cuma buat mereka yang pemalas Aku sih tiang hari pengennya Gak ngapak-ngapain Aku sih pengen Gak ngapak-ngapain Kayaknya bukan itu tadi ya Sini gak enak Ya kurang lebih sepertitulah Hati-hati Sesempat terbesir ketika menonton Haikal Gak ngapak-ngapain Gak ngapak-ngapain